Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbaca saja ya oke, kita mulai saja ada seseorang yang menganggapmu adalah seseorang yang mampu memberikan kebahagiaan untuknya bahkan disini dia merasa bahwa ketika kita bersama berdua ya bersanding bersama berdua itu sama-sama bahagia menurut dia terus itu dia ingin sekali adanya union kembali dengan kamu berarti saat ini kamu dengan dia berpisah ya karena masih ada ikatan koneksi yang kuat menurut dia antara kamu dengan dia dia ingin adanya komitmen, dia ingin adanya suatu pernikahan bersama dengan kamu dia memang benar-benar cinta banget sama kamu unconditionally love bahkan disini aku lihatnya ya dia benar-benar cinta banget bahkan ingin memberikan dan menerima cinta yang sesuai ya karena kalau aku lihat disini dia benar-benar jatuh cinta banget sama kamu dan kalau aku lihat disini dia ingin mengekspresikan cinta dia ya kayaknya akan ada komunikasi ini dari dia mungkin dia akan chat kamu atau telepon kamu karena selama ini ketika berpisah dengan kamu dia ini selalu kepikiran kamu terus loh dia selalu kepikiran kamu terus dia nggak bisa melupakan kamu, dia nggak bisa menghilangkan kamu dari pikirannya dia adalah orang yang dulu sempat masih takut untuk berkomitmen sehingga dia sering lari dari kamu ya dia terus yang perasaan kayaknya lari terus dari kamu dari hubungan ini dia selalu menghindari kamu ya karena memang sejujurnya dia belum berani untuk memiliki komitmen atau memiliki hubungan yang serius yang intens dengan kamu kalau aku lihat dari perpisahan dia dengan kamu ini ya membuat dia sedih membuat dia kesepian membuat dia patah hati loh ya nggak ada kamu di sisi dia itu memberikan apa ya bukan tekanan sih kayak kesedihan yang wow banget gitu ya memberikan apa itu namanya keterpurukan ya intinya patah hati banget deh dia ya kayak putus cinta banget dia kalau aku lihat disini ya kehilangan banget dia merasa kehilangan banget oke terus itu ada apa nih indesif I know my inability to make a decision hurt you oh my god gini jadi sebenarnya dia itu kemarin-kemarin itu banyak sekali keraguan terhadap kamu makanya disini dia selalu pergi meninggalkan kamu selalu menghindari kamu tidak memberikan kepastian ke kamu mengabaikan kamu dan seolah-olah hubungan ini itu tidak ada kepastian dan hubungan tanpa status mungkin bahkan ya kalau aku lihat disini karena sebenarnya disini dia raku dia tahu bahwa ketidakmampuan yang dia miliki sekarang untuk membuat suatu keputusan itu menyakiti kamu sehingga kayak kamu itu sering banget digantung sama dia dilepas tapi dikejar lagi gilean udah didapetin tapi dianggurin seperti itu karena memang ada ketidakmampuan dari dia mungkin memang secara materi dia belum siap secara mental dia masih ada trauma dari masa lalu atau mungkin tidak ada persetujuan dari keluarga atau gimana intinya masih ada keraguan dari si dia sehingga ada ketidakmampuan dari dia inilah yang membuat kamu itu merasa tersakiti akibat dari dia tidak bisa memberikan keputusan yang terbaik bagi hubungan ini kamu tersakiti atas kelakuan dia yang tidak memberikan keputusan yang baik terus ada kemistri disini ada ikatan yang kuat diantara kamu dan dia dia memiliki gairah I have never felt a position this intense jadi aku pernah merasakan gairah yang begitu kuat sama kamu jadi dia ini selalu merasakan adanya gairah yang begitu besar dengan kamu kemudian apa nih understanding ya oke understanding I see your side of the story oke kalau aku lihat disini dia itu sangat memperhatikan kamu dia tahu bahkan story kamu atau masa lalu kamu cerita-cerita kamu dia memang pendengar yang baik dan dia pemerhati yang baik sebenarnya ya dia tahu ketika dia tahu kamu itu sila-silah keluarganya seperti ini seperti ini seperti ini kemudian kamu punya kehidupan yang seperti ini seperti ini dia itu ngerasa wow gitu loh ya jadi ngerasa kayak insecure kok banyak sekali perbedaan dan banyak sekali dari dia ternyata dunia ini tuh begitu besar dan begitu luas ya sehingga dia bisa menemukan sosok-seseorang yang seperti kamu yang sejujurnya tidak pernah dia temui gitu ya kayak banyak hal-hal baru yang dia pelajari dari kamu karena melihat dari sisi cerita dari kamu itu ya kamu itu punya kehidupan yang dia baru tahu oh ternyata seperti itu ya kalau disana mungkin misalkan gini ya dia orang Jawa sana ya pulau Jawa kamu mungkin pulau Sumatra sehingga dia baru tahu oh ternyata kehidupan di Sumatra itu seperti itu seperti itu ya tidak ya kalau disini seperti ini seperti ini jadi banyak pelajaran hal-hal baru ya yang dia dapatkan dari kamu oh ternyata kamu itu orangnya walaupun kamu perempuan misalnya ya misalnya kamu perempuan ternyata kamu orang yang kuat ya kamu orang yang mandiri kamu gak bergantung dengan orang padahal dulu pemikiran dia tentang namanya perempuan itu harus sangat bergantung pada laki-laki misalkan gak boleh kerja ya harus bergantung dengan laki-laki yang kerja itu harus laki-laki ternyata kalau ketika kenal sama kamu kamu enggak kamu sangat gak bergantung pada laki-laki bahkan kalau dilihat-lihat saking kamu gak bergantungnya dengan laki-laki kayak kamu itu hidup tanpa laki pun it's okay gitu loh ya gak masalah gitu karena kamu sudah memenuhi semua kebutuhan kamu karena kamu mandiri kamu independen kamu punya jiwa yang bebas kamu secara karir oke kehidupan kamu baik kamu bisa melakukan segalanya sehingga dia itu kayak wow gitu ngedenger cerita atau mengetahui sisi cerita dalam hidupmu itu membuat dia merasa kayak kagum banyak-banyak hal-hal yang baru dia tahu ternyata sisi lain dari apa ya perspektif dia selama ini gitu itu ternyata gak menjadi patokan gitu loh ya terus itu ada apa nih dishonestly ya jadi ada ketidakjujuran dari si dia disini ya ada kebohongan-kebohongan yang dia lakukan ke kamu ada rahasia yang banyak dia tutup-tutupi dari kamu dan ternyata dari kebohongan itu membuat hubungan kalian berpisah dari kebohongan dia itulah ternyata dia yang memisahkan kalian dari kebohongannya itulah yang membuat hubungan ini akhirnya berantakan dia tahu ya dia sadar diri kemudian ada ego disitu ya dia gimana I let my pride get in the way of our connection saya membiarkan harga diri saya menghalangi koneksi kami jadi karena ego ya udah ego tidak jujur ya suka bohong udah hancurlah semua ya dia gara-gara ego dia mempertahankan harga diri dia yang ego itu akhirnya disini dia membuat batasan ya dia akhirnya membuat hubungan ini tidak leluasa membuat hubungan ini jadi banyak sekali hambatannya membuat hubungan ini akhirnya itu ya tidak bebas gitu loh menjalani hubungannya karena itu ego ego yang sangat tinggi yang dia miliki akhirnya menghalangi atau membuat hubungan kalian hancur dia sadar diri dia tahu sekarang kalau aku lihat disini dia tahu dia sadar dia tahu ya terus itu unworthy oke ada ketidaklayakan ya dari si dia you are a better person than I am jadi kata dia kamu itu ternyata orang yang lebih baik dari dia gini orang yang ego itu menganggap bahwa dia orang yang sempurna dia orang yang perfect dia orang yang bisa segalanya orang yang lebih nah ketika dia menunjukkan ego dia ke kamu berarti dulu dia merendahkan kamu dulu dia menganggap kamu sepele dulu dia menganggap kamu bukan siapa-siapa atau menganggap kamu bukan apa-apa di dalam hidup ini dan di dalam hidup dia sehingga ketika dia sudah kenal kamu ternyata justru malah dia sadar justru gue yang gak layak bagi lo gitu loh dia tahu bahwa kamu orang yang lebih baik daripada dia ternyata mungkin gini mungkin dia punya kehidupan yang nakal selama ini ternyata kamu orang yang lurus-lurus aja mungkin kamu orang rumahan dia orang yang beringas dia dulu preman kamu ternyata orang yang alim yang orang rumahan gitu ya gak kenal dengan apa itu namanya demo-demo atau apa itu namanya yang kayak demo tapi berantem itu apa namanya kayak anak-anak maaf ya maaf bukan menjelekkan anak SMK tapi yang kayak kan itu sering baca-baca kayak SMK ini oh eh aduh tadi udah denger tawuran ya Allah oke tadi udah kepikir tapi lupa lagi tawuran maksudnya ya mungkin dia seneng tawuran dulu ya ternyata kamu anak yang alim seperti itu ya beda gitu sehingga disini dia merasa aduh kok aku ternyata gak ada apa-apanya dibanding kamu terus itu ya mungkin dia disini dulu menganggap kamu kayak alah berasal dari orang yang biasa-biasa aja ternyata penghasilan kamu ternyata wah berapa digit puluhan digit ya mungkin tiga empat digit ya enam sembilan sembilan digit mungkin atau sebelas digit ya intinya lebih banyak lah dari dia ternyata di sekarang tuh dia sadar intinya dia lebih kamu lebih baik dari dia jadi ego dia yang selama ini dia tunjukkan ke kamu itu kayak apa gak ada apa-apanya gitu loh ya jadi dia merasa tidak layak kenapa karena kamu ternyata lebih baik dari dia gitu sempat si dia ini mengisolasi diri menutup diri dari orang baru orang lama ya sempat mengisolasi diri karena ada kekecewaan putus cinta dengan kamu ya sehingga dia aku lihat belum belum mau untuk membuka hati pada orang baru ataupun kembali pada orang lama karena masih ada rasa sakit hati karena berpisah dengan kamu masih rasa ada rasa putus cinta traumatis ya yang dia alami sehingga dia menarik diri atau mengisolasi diri dari dunia luar sehingga dia kayak butuh waktu dan ruang untuk menyembuhkan atau memulihkan rasa sakit hati dia tapi aku lihat disini karena ini a four of cups reverse berarti menandakan dia setelah dari pengisolasi yang diri dia ini memang niatnya untuk memulai awalan baru lagi ya memiliki awalan baru lagi dengan seseorang yang memang dia cintai dan siapa yang dia cintai ternyata dari pengisolasi diri itu dia introveksi diri loh antara kamu dengan si A kamu dengan si B ternyata yang lebih baik siapa yang lebih dia cintai siapa ternyata kamu oh ternyata berarti nanti dia akan datang lagi ke kamu menjalin suatu hubungan baru lagi dengan kamu karena memang dia akan bangkit kembali ya dan akan menunjukkan apa namanya versi terbaru ya versi terbaru dia ke kamu karena memang ada niatan untuk menjalin hubungan dengan versi baru gitu ya kenapa dia memilih kamu karena disini dia melihat bahwa kamu selalu menaruh perhatian terhadap dia kamu selalu tulus sama dia kamu selalu memotivasi dia kamu selalu bisa membuat dia bangkit lagi dari keterpurukan kamu selalu mengejutkan dia dengan hal-hal yang diluar ekspektasi dia gitu ya terus itu juga kamu selalu memberikan kebahagiaan ke dia kamu selalu bisa memberikan motivasi kebahagiaan bahkan disini kamu selalu mendukung dia untuk terus berusaha sampai berhasil gitu ya kamu mampu membuatnya berhasil dari segi apa karir misal dari segi apa ya apa keuangan atau misalkan pekerjaan yang mungkin selama ini dia anggap kayak aduh kayaknya udah gak bisa udah gak sanggup ternyata dengan dukungan kamu dia mampu mencapai keberhasilan itu gitu ya oke kamu berdealing dengan seseorang yang sejujurnya ya kalau mencari pasangan itu dia benar-benar pilih-pilih kriteria kriteria dia itu tinggi namanya juga orang ego pasti dia maunya serba perfect semua serba terbaik gitu ya sehingga dalam memilih pasangan pun pilih-pilih dia cari mungkin yang ganteng cantik ganteng atau cantik ya terus mungkin kaya mungkin baik hati penurut atau apalah ya pokoknya kriteria dia itu cukup tinggi sehingga ketika dia sudah menetapkan pada pasangan itu harus ngikutin apa mau dia gitu ya cuman memang si dia ini orang yang apa ya sangat bisa kok menghormati batasan dari si pasangannya yang memang sudah dia pilih gitu ya misalkan ke kamu dia akan menghormati apa batasan-batasan yang kamu tidak boleh menurut kamu tidak boleh dia lampaui gak boleh dia lewati misalkan kamu bukan orang yang suka adanya skinship sedangkan dia orang yang suka banget skinship maka dia tidak akan melampaui batasan itu cuman hati-hati karena dia ego orangnya kalau misalkan kamu orang yang gak suka skinship dia orang yang suka skinship dan dia orangnya ego ya mau gak mau dia harus cari yang lain mau gak mau dia cari skinship dari yang lain seperti itu ya itu harus ya gitu lah ya harus ada yang dikorbankan gitu tapi dia tidak akan memaksa gitu dia tidak akan memaksa terus itu aku lihat aku lihat emangnya orangnya ini memang orang yang humoris terus itu juga orang yang gak terlalu bisa romantis di halayak ramai atau apa sih kalau di halayak ramai itu di depan umum dia gak bisa romantis romantisan di depan umum orangnya kalau aku lihat bisa dia ini setia kalau memang udah menetapkan hati pada satu orang dia bisa setia kok orangnya berbakti juga pada keluarga pada orang tua orangnya baik hati juga kalau aku lihat disini orang yang penuh kasih sayang ya kepada keluarga kepada pasangan ya terus itu juga kalau aku lihat disini satu sih ini ya kalau dari queen of sword itu menandakan memang orang yang gak suka dikekang orang yang gak suka kebebasannya itu direnggut jadi walaupun kamu berkomitmen dengan si dia dia akan berlagak seolah-olah dia lajang sehingga akan sulit bagimu untuk bisa mengontrol dia memang itu karakter memang itu sifat yang yang dia gak suka gitu loh dibilang bahwa dia milik orang gitu loh sudah dimiliki dia gak suka dia masih ingin tebar pesona ya oke lah mau gimana lagi balik lagi ini ego gitu loh dia orang yang ego jadi walaupun diajak komitmen dan dia misalkan mau ya jadi tetep itu tebar pesona ke lain hati eh ke lain ke lainnya ke orang lain gitu ya jadi karena ego ego dia memang tinggi jadi walaupun dia berkomitmen dia akan seolah-olah seperti lajang akan tebar pesona ke A ke B ke C kayak gitu ya terus itu juga kalau aku lihat disini apa ya kamu itu mungkin berdeling dengan seseorang yang bisa dibilang itu udah pernah bercerai ya jadi mungkin juga orang tua tunggal bercerai juga dengan udah memiliki anak gitu jadi orang tua tunggal bisa jadi dan aku lihat disini dia ini sangat mencari pasangan saat ini tuh ya dia tuh sangat mencari pasangan kriterianya itu pasangan yang bisa menghormati kebutuhan dia dan kebebasan dia gitu ya jadi ya itu ya gimana ya udah deh balik lagi ke ego gitu ya dia maunya diperhatiin dia maunya dibebasin tapi dia gak tahu ya bisa akan ada timbal balik sama kamu atau gak karena memang ini ego balik lagi ke ego gitu ya jadi kriteria dia utama untuk cari pasangan itu selain fisik ya itu adalah pasangan yang bisa mengerti menghormati kebutuhan dia dan kebebasan dia kalau misalkan disini dia kan sangat bergairah sama kamu ya kalau kamu tidak bisa mengimbangi gairah dia udah cari yang lain apalagi dia ego terus itu dia queen of sword dia orang yang suka tebar persona jadi dia akan melampiaskan gairahnya ke lain juga cari mana yang bisa membuat dia bergairah juga ya oke jadi mungkin dulu kamu sering sekali dihianati oleh dia ya oke dan kalau aku lihat perpisahan yang terjadi diantara kalian ini juga karena memang banyak sekali miskomunikasi diantara kalian dan banyak sekali kesalahpahaman kesalahpahaman sehingga kalian merasa sudah tidak cocok lagi akhirnya gampang banget bilang oke kita berpisah atau mungkin tiba-tiba udah berpisah tiba-tiba udah ngilang aja sehingga disini dia selalu menghadapkan kamu pada hubungan yang tidak stabil tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan dalam hubungan ini sehingga hubungan sehubungan kalian selalu mengalami kegagalan ya itu mungkin ya secara komunikasi jelek banget jarang banget mungkin sehingga adanya miskomunikasi atau bisa jadi memang banyak sekali kesalahpahaman kesalahpahaman yang terjadi bahkan disini ya kalau aku lihat setelah dia berpisah nih ini kan ada six of cups nya reverse berarti menandakan mungkin dia sempat menjalani hubungan dengan orang baru atau setiap dia menjalani hubungan selain dengan kamu aku lihat ternyata dia itu masih belum bisa move on dari kamu ya jadi dia ya itu mungkin kamu tidak bisa memenuhi gairah dia sehingga dia cari yang lain dan menurut dia secara fisik orang itu juga menggairahkan mungkin cantik ganteng atau apalah ya seksi atau apa gitu menggairahkan dia akhirnya dia menjadi menjalin hubungan dengan orang lain tapi ketika dia menjalin dengan orang lain dia itu pikiran hati perasaan dia itu masih tetap terbelenggu dengan kamu tetap ada di kehidupan masa lalu dia bersama kamu sehingga walaupun dia dengan orang lain kehidupan percintaan dia dengan orang lain itu juga terganggu karena ya itu hati dia itu udah matinya itu ke kamu bukan mati ya udah ke kuncinya itu dengan kamu sehingga hubungan dia dengan si orang baru itu gak berjalan dengan baik cuman yang membuat dia bersama orang lain itu ya karena itu dia tidak mendapatkan kepuasan dengan kamu atau apa ya tidak mendapatkan kasih sayang yang pantas untuk dia terima gitu ya ada komunikasi juga yang sulit atau rumit dengan kamu sehingga inilah ya dia kenapa cari yang lain gitu tapi kalau dia cari yang lain pun ya hidup dia apa percintaan dia juga gak baik-baik saja gitu karena dia selalu kepikiran kamu selalu keinget kamu rindu kamu kebayang-bayang kamu terus intinya perasaan hati pikiran dia itu selalu tertuju ke kamu tapi raga dia ke orang lain akhirnya yang gak balance gitu ya kalau mau karena dalam hidup ini harus ada kesetaraan atau kestabilan harus balance ya mau fisik pikiran hati perasaan semuanya harus pada satu tujuan kalau misalnya terbagi-bagi ya tetap gak akan balance gitu ya akhirnya disini ya hubungan dia dengan orang baru dia hancur hubungan dengan yang lainnya ya terganggu ya karena itu pikiran dia selalu tertuju ke kamu jadi seperti itu ya kemudian The Emperor nih karakter dari si dia adalah orang yang kalau mau punya hubungan itu tidak suka ditolak dalam segi apapun gairah dia gak mau ditolak skinship misalkan walaupun kamu punya ketetapan tidak mau skinship kalau dia gairah ada pengen skinship dan tidak dapat dari kamu ya maka dia akan pergi kita balik lagi ke ego apalagi disini di Emperor kita tahu Emperor itu adalah Raja apa sih namanya diatasnya Raja jadi dia itu gak mau dia itu ditolak gitu loh ya kayak kita lah kalau ngeliat-ngeliat di film-film tuh ya namanya Raja kalau ditolak berarti kan harga diri dia diinjak-injak harga diri dia tidak dibayar apa harga diri dia itu tidak dihargai gitu ya alah paham lah maksudku intinya seperti itu harga diri dia itu kayak diabaikan gitu loh oleh orang sehingga ya dia merasa kayak gile lo gue raja tapi kok lo gituin gitu ya seperti itulah ya sehingga dia itu pengen punya pasangan yang satu pemikiran yang satu tujuan yang satu sepemahaman dengan dia sama kayak si Queen of ini dia pengen punya pasangan yang menghormati kebutuhan dan kebebasan dia kebutuhan dia apa ya ini gairah ya gairah banyak macam ya gairah itu kalau misalkan kebutuhan dia tidak terpenuhi dari kamu ya makanya dia cari yang lain tapi perasaan gairah dia ini cuma sama kamu gitu loh mau gak mau kalau kalian mau bersama ya kamu harus bisa memenuhi semua gairah dia apalagi kalau misalkan libido dia ini lagi kuat-kuatnya tuh gak tahu deh kamu akan kuat atau enggak sama dia gitu ya karena dia di emperor nih di emperor gak mau dia itu ditolak orang yang sangat kuat emperor itu kan kuat berpower mandiri independen berkuasa ego ya kan seperti itu sehingga dia gak mau ada penolakan ataupun ada hubungan yang apa itu apa sih namanya bertolak belakang dia maunya A kamu maunya Z dia maunya B kamu maunya Y ya gitu dia gak bisa kalau kayak gitu ya apalagi disini kalau aku lihat ya gairah dia kuat ya jadi kenapa hubungan kamu dengan dia putusnya putusnya itu karena ada gairah dia yang tidak terpenuhi oleh kamu gitu itu sih yang lebih membuat dia merasa tidak puas ya yang merasa dia merasa tidak puas itu dari itu keinginan keinginan dia kalau sama kamu itu herannya ditentang terus dia pengen A ya gak mau lah gitu akhirnya yaudah kecewa dia apalagi kalau dia pria sudah ya karena ini the emperor ya jadi kayaknya energinya kuatnya maskulin gitu ya kalau misalkan dia perempuan tapi kalau energi maskulin ya iya gitu karena di tarot ini tidak mengenal wanita atau pria tapi mengenalnya energi dari maskulin atau feminine oke kemudian queen of pentacles jadi saat ini aku lihat dia itu lagi bersabar lagi ramah dengan diri sendiri lagi apa itu namanya mengevaluasi diri sendiri selaras dengan diri sendiri balance lah ya balance dengan diri sendiri intinya memahami tentang keinginan dia ingin lebih peka juga dengan diri sendiri jadi kalau aku lihat selama ini dia itu orang yang gak peka orang yang tidak sangat sangat tidak memperhatikan kamu karena tidak ada kepekaan ya terus itu juga aku lihat disini dia itu pengen punya peluang dalam hubungan itu yang tulus yang penuh kasih sayang yang penuh dengan perhatian seperti itu sehingga dia ini saat ini sedang belajar introveksi diri terus itu ketemulah masalahnya oh ternyata aku gak perhatian ya sama pasangan oke dia akan belajar gimana caranya untuk memperhatikan pasangan seperti itu ya agar nanti ketika dia siap sama kamu datang lagi ke kamu dia udah dalam versi dalam versi terbaru gitu loh ya terus itu saat ini tuh dia sedang ya sedang selaras dengan dia terus itu menghargai pengetahuan-pengetahuan yang tubuh dia tunjukkan kayak misalkan insting ya oh jangan jangan makan ini gitu ada perasaan kayak misalkan makanan jangan makan ini harus nanti takutnya begini-begini nanti dia oh iya juga nanti dia sakit ini sakit ini kayak gitu lah ya intinya dia pengen balance terus pengen selaras lah dengan diri dia sendiri terus itu pengen sadar dan selaras dengan indra-indra indra apa indra penciuman atau apa gitu intinya selaras dengan diri dia ingin memahami tentang diri dia gitu ya terus itu juga aku lihat disini kan memang dia itu cinta ya sama kamu ya bener-bener cinta nih kisses unconditionally love ya dia itu bener-bener cinta sama kamu jadi udah menetapkan hati pada kamu nah sedangkan selama ini yang sering memberi itu kamu dalam segi apapun dari segi hal apapun keuangan kamu motivasi kamu perhatian kamu terus apa lagi perasaan kamu yang tulus banget sama dia selalu memperhatikan dia selalu memahami dia nah mungkin secara materi juga kamu selalu mendukung dia selalu memberi bahkan ya sehingga ada keinginan dari si dia untuk membalas apa atau intinya ada timbal balik ya dari apa yang dulu kamu pernah lakukan dan kalau aku lihat mungkin ini sudah bertahun-tahun kamu selalu memberi dia memberi lagi memotivasi lagi apa mendukung dia tulus lagi sama dia mungkin sudah bertahun-tahun dan mungkin selama ini tidak pernah kamu dapatkan dari dia apa yang selama ini kamu berikan ke dia maksudnya gak ada timbal balik dari dia gitu ya sehingga ada keinginan dari dia untuk memberikan timbal balik ke kamu ya jadi walaupun udah bertahun-tahun aku rasa kayak aduh gak sebanding deh dengan apa yang dulu pernah kamu berikan ke dia gitu ya sehingga kalau aku lihat ada queen of pentacles berarti dia ini ingin memanjakan kamu atau memberi balas budi apa namanya berbalas budi dengan kamu menggunakan materi ya jadi misalkan gini karena ini kan taruh tuh pemacanya energi ya kamu mungkin seorang feminim dia seorang masculine sehingga ada energi dia itu ingin selalu memberi pasangannya itu kebahagiaan lewat materi kayak misalkan liburan ya liburan itu juga untuk untuk transport kan butuh uang untuk beli tiket liburan juga butuh uang gitu ya sehingga aku lihat disini memang apa ya pola pikir dia karena ini rasional loh orangnya itu emperor dia berpikirnya rasional dia berpikirnya logika memang hidup itu bukan segalanya tentang uang tapi segalanya tentang eh tentang segalanya di hidup ini butuh uang gitu ya dia berpikir segalanya itu butuh uang ya bukan uang segalanya tapi ya segalanya itu butuh uang orang ke WC umum aja untuk kencing aja bayar gitu loh ya jadi kalau misalkan kayak ada tuh kayaknya ada beberapa kali tuh mbak itu ya komen terus enggak loh kak saya tuh gak butuh uangnya saya gak ya intinya tenang itu ya gak gak mengharapkan materinya saya tuh butuhnya perhatian dari dia gak usah naif ya mbak maaf ini loh dia emperor mbak dia seorang king harga diri dia adalah mampu memberi memberi itu lewat apa ya pasti pake uang gitu loh mau dia ngasih kamu tas branded atau tas biasa itu juga dibelinya pake uang bahan-bahannya juga dia berikan pake uang atau perhatian ya memang kamu mau 24 jam muka kamu dipandangin oleh dia cuma 24 jam setiap hari bahkan ya setiap hari 24 jam pandangin muka kamu ya itu bentuk perhatian yang kamu mau enggak kan maksudnya enggak gitu loh mbak perhatian dari dia adalah bentuk memberi dari dia nah memberi itu apa walaupun kamu bilangnya perhatian ih gimana sih aku harus ngomongnya walaupun bentuknya perhatian tapi itu yang enggak cuman merhatiin muka kamu doang kan gitu pasti kamu pasti pengen pengen berlibur ke anak itu juga butuh uang kan kayak gitu ya jadi orang ini tuh berpikirnya rasional mbak ya rasional sehingga apa pemikiran kamu tentang kamu enggak butuh materi kamu butuhnya perhatian dia itu pemikiran yang bertolak belakang gitu loh dengan dia nah inilah yang membuat akhirnya kamu dengan dia itu belum sepemikiran ya belum setujuan makanya sering putus nyambung putus nyambung atau on off itu ya ini karena kamu tidak sepemikiran dengan dia apalagi kalau dia ini energinya atau dia ini seorang pria gitu ya seorang pria itu dinilai standarnya wanita di dunia ini dinilai itu secara materi jadi enggak usah naif ya enggak usah naif aku enggak pernah menganggap wanita itu memandang laki-laki dari uangnya itu karena matre enggak enggak tapi rasional itu kerasionalan dalam pola pikir pria dalam pola pikir orang yang punya energi maskulin semua itu apa-apa butuh uang gitu ya bohong kalau cuma butuh kasih sayang dibelai-belai ela bullshit ya itu bullshit menurut aku bullshit jadi itulah pola pikir dia pandang dia ya jadi maaf kalau misalkan pembacaan aku ini selalu ngomong tentang uang-uang materi harta kekayaan ya kartunya begini gitu ya nanti aku dibilang penipu dukun dukun penipu tukang bohong ya oke it's okay terserah kamu mau komen apa tapi jujur itu kayak oh my god mulutnya pengen tak silet tapi it's okay ini it's okay gak apa-apa karena kamu berhak bersuara silahkan tapi juga aku berhak bersuara ya kalau kamu menyakiti ya mudah-mudahan akan ada tindakan tanpa kamu ketahui ya dari aku ataupun dari sang penciptaku oke jadi jaga-jaga dengan kosa kata kalian yang kalau komen itu agak sadis ya sejujurnya aku juga bisa kalau ngomong sadis ya kalian bisa lah lihat karakter cara aku ngomong ya sejujurnya aku ini sering diomongin orang kalau ngomong pedis sadis gitu ya oke jadi itu intermezzo aja karena kemarin sepet kaget aku ada komen yang begitu mas siapa itu ya ada dua yang aku baca yang terbaca olehku ada dua ada cowok kayaknya mas-mas itu ya aku lihat sering sih si mas itu ngedengerin pembacaan aku tapi sering juga komennya pedes sering juga komennya kayak oke sepemahaman nama gue gitu ya it's okay intermezzo ya intinya seperti itu ya mbak atau ya mas gitu dia ini benar-benar fokusnya pada uang karir dan kejayaan abundance ya keberlimpahan materi jadi fahami aja kalau kamu memang belum sepemahaman sama dia ya selamat karena kemungkinan hubunganmu tidak akan berjalan lurus dengan dia tidak akan sampai-sampai nih tujuannya kalau misalkan belum sepemikiran dengan dia ya oke maaf ya itu bukan doa tapi karakter dia pola pikir dia seperti itu oke paham ya maksud aku bukan dia memandang kamu matre tapi mungkin dia ini ya karena ini emperor ya kita lihat kan orangnya udah tua berjenggot putih lagi jadi kalau aku lihat mungkin dia lebih tua dari kamu sehingga dia ini sudah banyak pengalaman ya sudah banyak pengalaman bahkan dalam hubungan pun begitu dia menilai karakter kalau dalam hubungan itu pasti ending-endingnya juga keluar uang keluar uang sehingga dia itu ingin merasa balance gitu loh dalam hidup gitu ya enggak cuman perhatiin merhatiin muka kamu 24 jam itu enggak ya ending-endingnya juga dalam hubungan itu pasti keluar uang kayak mau ngelamar juga kan butuh uang mau nikah juga butuh uang walaupun cuma sekedar di KUA doang nikahnya tapi kan juga butuh uang ya kan biaya transportasinya belum lagi apa untuk ya biar ini ya biar keluar cepat surat-suratnya pasti kan ngasih rokok ke orang-orang KUA-nya atau apa gitu kan ngasih bingkisan atau apa gak mungkin kan bener-bener blast nol gitu ya maaf agak emosi oke intinya seperti itu aku gak pernah menganggap kalian itu matre ya baik dia ataupun kamu ya aku gak menganggap kalian itu matre ya kita hidup dalam keadaan selalu berfluktuasi ya keuangan di negara setiap negara itu masih berfluktuasi selalu adanya inflasi sehingga ya pemikiran orang jaman sekarang seharusnya rasional memang bukan pemikiran jaman bahela ya yang selalu dibawa-bawa sampai sekarang kita rasional aja jadi kalau komen mulutnya ya hey kusilet nanti oke enggak aku gak sekejam itu bener-bener aku datengin aku silet enggak kok enggak 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 seperti itu tapi aku tahu aku yakin ada tabur tuai ada karma ya jadi siapapun yang menyakiti orang pasti dia akan kena karmanya mau itu berat mau itu ringan pasti akan ada balasannya ya oke tapi jadi jaga mulut ya jaga jaga jempol tuh jaga jempol jaga hati jaga otak jaga pemikiran ya oke aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan resonate ya untuk zodiacnya disini ada cancer scorpio dan pises aquarius libra dan domini leo aries sagittarius capricorn taurus dan pirgo jadi kedua belas zodiac bisa resonate semua ya dan energi paling kuat disini emperor itu aries ya berbijak dalam menanggapi pembacaan tarotku terus ini alfabetnya ada k t r a n u x c v q y p s e g b m h m atau w ini kayak m l kemudian d dan i oke aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sayang untuk kalian semua dan bye-bye jaga hati jaga pikiran dan jaga jempolmu oke